Kita saat ini sedang berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wilayah Kerja, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat ini, saya bersama dengan Kasih Taman, Dinas PUPR Kabupaten Muko-Muko, Pak Hari. Apa tujuan Bapak ke BPCB Jambi ini, Pak? Tujuan pertama kita kemarin itu adalah untuk menanyakan koordinasi tentang Konsultasi dan koordinasi, Pak, ya? Konsultasi dan koordinasi dengan Balai Jagar Budaya ini tentang Meriam yang ada di dekat Kantercamat dan SD yang ada SD 1 Kota Muko-Muko, yang ada di bundaran sekitaran Taman Merdeka. Dari hasil kunjungan ini, apa poin-poin yang diperoleh dari BPCB Jambi, Pak? Alhamdulillah, dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan bagian BPCB Jambi tadi Konservatornya Konservatornya, dan yang lapangannya, bahwa mereka sangat menyambut baik keinginan dari kita untuk melakukan atau melestarian dari beberapa meriam yang ada di sekitar lapangan Merdeka. Dengan cara menempatkan pada tempat yang lebih layak? Ya, dengan cara menempatkan di tempat yang lebih layak, kemudian agar nilai historinya itu Lebih bernilai? Lebih bernilai. Jadi intinya mereka akan dengan senang hati memberikan saranan masukan terhadap proses peletakan Meriam. Tapi ya semuanya harus sesuai dengan prosedurnya itu, dengan melalui surat permohonan masukan dan saran. Nanti BPCB akan memberikan masukan dan saran seperti apa yang harus dilakukan oleh pemohon. Nah, untuk meriam yang ada di SD itu kan posisinya itu ada yang di tanah, mungkin mereka akan, dari tim mereka akan turun dulu, supaya kita penempatannya nanti, kalau ini berlanjut atau disetujui nanti. Iya. Mereka akan melakukan perbaikan dulu. Jadi intinya tinggal menunggu dari keputusan di daerah, apakah menyepakati untuk tetap patung harimau, ataukah akan membuat meriam ataupun duplikasinya, ataupun patung yang lain itu tergantung dengan Ataupun meriam bisa diletakkan di mana? Di sekitaran lapangan itu. Yang kira-kira lebih layak. Lapangan merdeka. Jadi kita tinggal menunggu hasil keputusan dari masyarakat mengenai kesepakatan yang akan diputuskan. Baik Pak Ari, terima kasih. Selamat siang.